Popilsa jenazah Nomokus Woyo dimakamkan dalam satu liang lahat dengan istrinya di TPU Jeruk Purut, Jakarta, Kamis Siang. Penabuh, drum, grup band legendaris Kus bersaudara tersebut meninggal dalam usia 85 tahun di Makelang. Setelah disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Pertanian 1, Lebak Bulus, jenazah almarhum Nomokus Woyo dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Cilandak. Nomokus Woyo meninggal di Magelang, Jawa Tengah pada Rabu Sore. Jenazah almarhum kemudian dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan dalam satu liang lahat dengan mendiang istrinya yang telah dahulu meninggal dunia. Keluarga mengenang almarhum sebagai sosok yang periang dan perhatian terhadap semua anggota keluarganya. Om Nomokus Woyo itu warriernya keluarga Kuswoyo. Luar biasa jagoan, suka bercanda, kadang-kadang bercandanya suka nakutin, tapi selalu dibawa dengan kelakar. Dan semua orang menyayangi beliau, walaupun kadang-kadang bercandanya suka bikin deg-degan ya, dek ya. Semasa hidupnya, almarhum banyak menghabiskan hidupnya di dunia musik sebagai drummer, pecipta lagu, dan produser. Kus Nomo Kuswoyo, anak kelima dari sembilan bersaudara, lahir 21 Januari 1938 di Tuban, Jawa Timur. Nomo merupakan adik dari Tony dan kakak dari Yon dan Yo Kuswoyo. Bersama John Kuswoyo, mereka membuat grup band Kus Brothers pada 1958. Setelah John keluar karena berumah tangga, nama grup band berubah menjadi Kus Bersaudara. Namun, ayah dari Cika Kuswoyo tersebut memilih meninggalkan karir bermusik dan menjadi pengusaha pada tahun 1969. Sebagai pengganti hadir sosok muri asal Surabaya, hingga akhirnya nama band menjadi Kus Plus. Dekat banget juga enggak gitu, saya malah deketnya cuma sama Cica ya, sama Cica dan Helen gitu ya, tahu mereka. Tapi buat saya, itu yang saya bilang tadi bahwa, apa, karya-karyanya dia, semangatnya dia itu membuat, melekat di hati, membuat kita rasanya dekat gitu. Dulu, kita kan sama-sama ya, dulu zaman, saya kan tahun 60-an, mulai 63 saya udah mulai nyanyi. Nah, kita sering sekali ketemu dengan Kus Bersaudara, dengan semua. Jadi, kedekatannya tuh, ya kedekatan sama-sama main, kadang-kadang kita ketemu dalam acara apa gitu. Tim Liputan, AYUS melaporkan.